Aduh, dokumen segini banyaknya, harus pakai materi semua, harus segera beli dulu nih. Aduh, kira-kira beli materi yang murah dimana ya? Wah, ada yang jual materi murah nih, langsung aja beli yang banyak. Gwincana yoo, lagi ngapain sih dari tadi main HP terus dari galau sampai kegirangan gitu. Nah ini nih, liat nih, dokumen segini banyaknya, harus pakai materi semua. Nah sekarang lagi cari materi murah, nah liat deh. Tuh, materi murah, coba liat. Murah banget kan? Itu murah banget sih, hati-hati loh win bisa aja palsu. Masa iya sih materinya palsu? Ya iyalah liat aja itu harganya beda banget win sama aslinya, emang gak curiga apa bisa aja palsu. Emang kalo materinya palsu kenapa? Terus emang ketauannya kalo materinya palsu? Kenapa harus nunggu ketauan coba? Tau gak sih kalo misalkan kita ketauan menggunakan materi palsu, kita tuh bisa dikenakan hukuman pidana tujuh tahun. Waduh, wow. Gawat juga ya. Ya makanya gak usah keidean deh pengen beli materi murah di sembarang tempat. Udah paling bener belinya langsung aja ke kantor pos. Udah deh udah pasti tersedia dan juga terjamin keasliannya. Jadi udah gak usah mikirin palsu apa engga itu materi. Bener juga ya. Udah, yuk mau gak? Bener juga ya. Ini masuk kantor pos. Ayo. Nah di kantor pos ini lebih pasti win. Terjamin keasliannya dan harganya juga sesuai. Yuk masuk. Halo mbak. Selamat datang ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau beli materi 100 buah ada? Ada, tunggu sebentar ya. Ini ya mas, bisa dicep kembali. Oh iya. Oke nih mbak. Ini harganya berapa mbak? Satu juta mas, bisa pembayaran laut kiris. Sanggih juga ya. Ini mbak sudah dibayar 100 juta. Oke, udah cocok ya mas. Oke mbak. Ini ya mas. Makasih. Makasih mbak. Gimana? Makasih yuri. Untung ada kamu. Sama-sama win. Ingat ya, jangan membeli materi bekas atau materi palsu untuk kebutuhan dokumen penting. Oh iya, materi juga dapat dibeli melalui aplikasi Postpay. Jadi bisa diantar juga. Keren kan? Keren kan? Keren kan? Keren kan? Keren kan? QD.